Seorang karyawati sebuah bang swasta ditemukan tewas di dalam kamar Indekos di jalan Peterongan Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Diduga korban dibunuh seorang laki-laki tidak dikenal yang sempat rekam kamera pemantau. Inilah rekaman video saat terduga pelaku pembunuhan memanjat pagar rumah Indekos, tempat korban tinggal di jalan Peterongan Timur, Kota Semarang, Jumat Dinihari. Kamera pemantau juga merekam saat pelaku meninggalkan rumah Indekos dengan sepeda motor. Korban ditemukan tak lagi bernyawa oleh penghuni Indekos lainnya dengan luka akibat senjata tajam. Kasus ini kini ditangani Satres Timpola, Setabah Semarang. Tidak-tidak ada yang sudah keluar-keluan karena ada perjadiannya, saya keluar, ada laki-laki di atas. Udah, waktu habis itu udah temen caming amannya ngecek, itu udah keluar-keluan darat. Enggak, Pak, ramah. Laki-laki di atas satu, tapi ingin itu. Ciri-cirinya mungkin itu. Mungkin dari sisi itu. Ini juga ya. Usai mendapat laporan, anggota Satres Krim Polres, Setabah Semarang dan Inafis datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkar, Semarang guna keperluan otopsi. Dugaan pembunuhan ini masih dalam penyelidikan polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.